Ceng 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 time Hai 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 adik-adik semuanya Bertemu lagi dengan Kak Phoebe Dan hari ini kita boleh bersama-sama lagi berkumpul Untuk memuji Tuhan di GoKids Adik-adik sekalian Kak Phoebe dan semua tim GoKids Mau mengucapkan terima kasih Buat adik-adik yang sudah mengirimkan video-video kalian ke tim GoKids Dan kita sudah lihat semua video-video kalian hasilnya bagus-bagus sekali Terima kasih ya Sekarang kita mau memulai ibadahnya Kita berdoa dulu Bapak di dalam surga Terima kasih buat anugerah Tuhan Dan kasih setia Tuhan kepada kami Dan kami boleh kembali kepada Tuhan Memuji dan juga mendengarkan firman Tuhan Kiranya Tuhan membukakan pikiran dan hati kami Sehingga kami boleh menerima firman Tuhan Dan kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Terima kasih Bapak yang baik Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Nah adik-adik sekalian Sudah tidak sabar ya Untuk memuji Tuhan Ayo kita bernyanyi bersama-sama Kita angkat suara kita Memuji Tuhan Indahnya memuji Tuhan Indahnya memuji Tuhan Jalan dalam terang Tuhan Jalan-jalan-jalan di dalam terang Jalan, jalan, jalan di dalam terang Jalan, jalan, jalan di dalam terang Jalan dalam terang Tuhan Indahnya melayani Tuhan Indahnya melayani Tuhan Indahnya melayani Tuhan Jalan dalam terang Tuhan Jalan 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 di dalam terang Jalan 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 di dalam terang Jalan 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 di dalam terang Jalan dalam kampung Tuhan Indahnya mengasihi Tuhan Indanya mengasihi Tuhan Indanya mengasihi Tuhan Jalan dalam terang Tuhan Jalan, jalan, jalan di dalam terang Jalan, jalan, jalan di dalam terang Jalan, jalan, jalan di dalam terang Jalan dalam terang Tuhan Rachel, Rachel! Kenapa kamu tidak menjawab mamamu, Rachel? Dia itu hanya akan menyuruhku untuk belajar, tidak akan kamu harus mendengarnya. Tapi kita masih bermain. Ini mengingatkan aku tentang cerita Samwen. Sungguh! Ada apa cerita itu? Ceritakan pada aku, ceritakan pada aku. Sama Rachel, aku akan ceritakannya. Tetapi berjanjilah, kamu akan mendengar mamamu setelah mendengarkan ceritanya. Ya, aku janji. Aku sangat ingin mendengarkan ceritanya. Ada seorang anak laki-laki, nama niya Samuel. Anak niya, Hana. Dia sedang melayani Tuhan. Dia ada di bawah pengawasan Eli, seorang imam yang hampir buta. Yang tinggal di kemah suci, di mana ada tabut perjanjian Tuhan. Pada waktu itu, Tuhan jarang berbicara langsung pada umatnya. Pada suatu malam, ketika Samuel sudah berbaring di tempat tidurnya, Tuhan memanggilnya. Samuel belum mengenal suara Tuhan dan dia menjawab, Ya, Bapak. Aku datang. Dia segera lari menghampiri Imam Eli. Dia berpikir itu adalah Imam Eli dan berkata, Ini aku. Mengapa Bapak memanggilku? Tetapi, Eli berkata, Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur. Jadi, Samuel kembali ke tempat tidurnya dan kemudian Tuhan memanggilnya lagi. Samuel Samuel kembali menghampiri Imam Eli dan dia berkata, Ini aku. Mengapa Bapak memanggilku? Tetapi, Imam Eli berkata kepadanya lagi, Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur. Samuel belum mengenal Tuhan. Tuhan belum pernah bicara langsung kepadanya sebelumnya. Tuhan memanggil Samuel untuk ketiga kalinya. Dia segera bangun dan segera menemui Imam Eli. Ini aku. Mengapa Bapak memanggilku? Kemudian, Imam Eli menyadari bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Kali ini, dia berkata kepada Samuel, Kembalilah tidur. Kalau ada seorang memanggilmu lagi, berkatalah, Bicaralah Tuhan, hambamu ini mendengarkan. Jadi, Samuel melakukan apa yang dikatakan Imam Eli ketika Tuhan memanggilnya lagi. Samuel Samuel Berbicaralah Tuhan, karena hambamu ini mendengar. Tuhan berkata kepada Samuel, Ketahuilah, Aku akan melakukan sesuatu di Israel Yang akan mengujudkan bagi siapa saja yang mendengarnya. Aku tidak akan berhenti Sampai aku menyelesaikan Apa yang sudah aku katakan Tentang Eli dan keluarganya. Aku telah memberitahu dia Bahwa aku akan menghukum keluarganya selamanya Karena anak-anaknya telah menghujat aku Tetapi, dia tidak memarahi mereka Kesalahan mereka tidak akan pernah dihapus Dengan korban sembelian Atau korban sajian Samuel tidur sampai pagi Dia takut untuk mengatakan pada Imam Eli Tentang apa yang dikatakan Tuhan kepadanya Tetapi, Imam Eli berkata kepadanya Jadi, Samuel mengatakan kepada Imam Eli Semua yang dikatakan Tuhan kepadanya Sesudah itu, Eli berkata Dia adalah Tuhan Biarlah diperbuatnya Apa yang dipandangnya baik Tentang apa yang dikatakan Tuhan kepadanya Hello, teman-taman Namasaya, Baba Sayasan ang sakali Bisa berjumpa Tengang galiyan di sini Apakahali yang sukacalita kita hari ini Karena Samuel Maumeng ceritaan pada Eli Tentang apa yang dikatakan Tuhan kepadanya Maka Tuhan, nandiyan ikaliya Sa orang nabi Yang halos mga takan firman Tuhan Kepada semua orang Sampai dia lanjut umur Tuhan sanggup mamakai somewhere Maskipun dia masih sangat muda Dan dia mang mamakai mo juga Dia berbicara pala mo sekarang Sekarang na Waktu niya untuk mendengarkan Tuhan sama seperti yang Samuan lakukan Terima lah pemberian kesenamatan Dari Tuhan Dan mempercayai anaknya Yesus Kristus Dan biarkan dia memakai hidupmu Untuk kemuliaannya Terima kasih untuk ceritanya Yang luar biasa honey Aku baru menyadari bahwa Mendengarkan itu sangat penting Benar Rachel Kita perlu mendengar Terutama dalam mendengarkan Tuhan Karena dia yang tahu Apa yang paling baik untuk kita Rachel Rachel Berapa kali mama harus mamanggil mo Ingatlah apa yang belajar kita hari ini Oops Maaf ma Aku datang Ayuhan ni kita belajar doon sama Tentu Ayat hafalan kita hari ini Diambil dari Efesus 5 ayat 8b Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Sekali lagi ya Efesus 5 ayat 8b Sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Wow adik-adik semuanya Ternyata dari cerita Alkitab tadi Kita jadi tahu ya Bahwa Samuel menganggap Mendengarkan suara Tuhan itu sangat penting Jadi kakak berharap Adik-adik semua juga belajar hal yang sama Seperti Samuel Nah sekarang pertanyaannya Bagaimana ya caranya kita mendengarkan suara Tuhan Dengan membaca Alkitab Terus bagaimana caranya supaya Tuhan bisa mendengarkan suara kita Dengan cara berdoa Pintar Nah adik-adik sekalian Supaya Tuhan bisa mendengarkan suara kita Ayo kita berdoa bersama-sama Sekaligus menutup Gokits hari ini ya Mari kita bersatu di dalam doa Bapak di dalam surga Terima kasih ya Tuhan Buat kesempatan kami boleh mendengarkan cerita Alkitab Tentang Samuel Kami mau seperti Samuel ya Tuhan Dengar dengaran akan suara Tuhan Melalui pembacaan Alkitab kami setiap hari Tolong tuntun kami Berikan kami pengertian dalam hari-hari kami Dalam bermain dan dalam belajar Sehingga kami boleh melakukan kehendak Tuhan saja Terima kasih Bapak yang baik Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amin Adik-adik semuanya Kita berjumpa lagi di minggu depan ya Jangan lupa Ayat hafalannya dihafalin Dividioin Terus kirimkan video kalian ke tim Gokits Oke Sampai jumpa di acara Gokits minggu depan Bye-bye Sampai jumpa di acara Gokits Goodbye, goodbye To you and you and you Goodbye, goodbye May God bless you Goodbye, goodbye To you and you and you Goodbye, goodbye May God bless you Goodbye, goodbye To you and you and you Goodbye, goodbye, may God bless you Goodbye, goodbye, to you and you and you Goodbye, goodbye, may God bless you